Manusia, jangan dengarkan wanita jalang ini. Hatinya hitam bahkan jika kamu menggalinya. Dia sangat kejam. Seorang prajurit Drotkrow buru-buru berteriak. Dia berharap siaping bijaksana dan tidak mendengarkan omongan selir pengkhianat ini. Ini pada dasarnya adalah harem yang ikut campur dalam politik. Konsekuensinya cukup parah. Benar, tinggalkan kami di sini. Kami sangat berguna. Seorang tentara Blackwood meratap. Benar, kami robot sama sekali tidak memiliki apa yang disebut hubungan misterius. Ini hanya rumor. Para prajurit robot tersebut menyatakan bahwa mereka sangat patuh dan tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan tentara robot lainnya. Mereka semua berharap siaping akan berpikir dua kali. Jangan khawatir. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan membunuhmu. Orang baik sepertiku sulit ditemukan di dunia ini. Dia berpenampilan seolah-olah dia adalah orang baik. Manusia, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tahu manusia adalah makhluk baik, tidak seperti iblis-iblis ini. Mereka semua licik dan jahat. Mereka tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Semuanya sangat buruk hingga mengeluarkan nanah. Makhluk dari tiga ras besar semuanya berkata dengan rasa terima kasih. Mereka menyerang iblis dan mengertakkan gigi. Jelas, mereka sangat membenci siaping dan berseteru darah dengannya. Namun, mereka juga sangat membenci siaping. Begitu teman mereka datang, mereka pasti akan menangkap manusia ini dan mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian mereka karena ditangkap dan dipermalukan. Namun, di permukaan, mereka masih tunduk, seolah-olah mereka telah sepenuhnya ditekan oleh siaping. Mendengar ini, gagak kemalangan dan iblis lainnya menjadi marah. Yang mereka inginkan hanyalah menghajar makhluk dari tiga ras utama dan memberi mereka pelajaran. Kamu terlalu sopan. Tidak perlu bersikap sopan di sini. Siaping melambaikan tangannya. Kamu masih sangat berguna. Teman-teman, kuncilah mereka. Ya, kuncilah mereka di gua ini. Juga, sembunyikan bom nuklir ini di sekitar gua. Jika iblis lain datang membantu, gunakan kesempatan ini untuk menekan tombol dan hancurkan semuanya dalam satu gerakan. Dia mengeluarkan banyak miniatur bom nuklir dari tubuhnya, yang disimpan di cincin spasialnya. Lagi pula, dia selalu menyimpan cukup banyak senjata konvensional semacam itu. Begitu dia menggunakannya, dia akan segera membelinya untuk diisi ulang. Bagaimanapun, jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi siaping. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, makhluk dari ras kayu hitam, ras hiderigami, dan ras mesin semuanya tercengang. Persetan dengan kakeknya. Pantas saja manusia bajingan ini begitu sopan kepada mereka dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh mereka. Ternyata dia berencana menggunakannya sebagai umpan untuk menarik lebih banyak temannya dan membunuh mereka sekaligus. Berengsek, manusia ini bahkan lebih kejam dari iblis perempuan itu. Dia seratus kali lebih kejam. Mereka pada dasarnya bersekongkol satu sama lain. Tidak disangka mereka menganggap manusia ini baik dan memiliki rasa kemanusiaan. Sekarang mereka melihatnya, mereka benar-benar ingin menamparkan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya telah memuji manusia yang tahu berapa kali ini. Itu sangat memalukan. Iya, Kakak Sia. Ketika gagak kesialan dan iblis lainnya mendengar itu, mata mereka berbinar. Tanpa memerlukan instruksi Xiaoping, mereka maju satu persatu, menangkap iblis, dan menempatkan mereka di dalam gua. Pada saat yang sama, mereka juga mengambil miniatur bom nuklir yang diserahkan Xiaoping dan menempatkannya di berbagai sudut gua untuk memaksimalkan kekuatannya. Begitu mereka meledak, mereka akan bisa membuat monster itu terbang dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Jalang, ayo kita pergi. Ayo segera pergi. Setan kayu hitam meronta dan berteriak. Manusia iblis, kamu sebenarnya ingin menggunakan kami sebagai umpan untuk menarik perhatian temanmu. Kenapa hatimu begitu hitam? Dendam apa yang kami miliki padamu? Rekan kita tidak akan pernah tertipu. Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Cepat lepaskan kami. Kalau tidak, saat rencana kami berhasil, kalian semua akan mati. Kalian akan mati. Mengerti? Setan dari tiga ras besar semuanya berteriak dengan gila. Tutup mulut mereka. Berisik sekali. Xiaoping berkata dengan malas. Ya, Kakasya. Gagak kesialan dan iblis lainnya menganggup dan bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka memasukkan kaus kaki mereka yang bau langsung ke mulut iblis, menutup mulut mereka sehingga mereka tidak dapat lagi berbicara yang tidak masuk akal. Iblis ini. Tuh linglong tercengang. Jika mereka jelas-jelas ada di sini untuk diadili, bagaimana manusia keji ini bisa membawa begitu banyak miniatur bom nuklir? Bagaimana dia bisa membiarkan mereka hidup? Yang paling membuatnya tersipu adalah selain membawa bom nuklir, monster ini ternyata membawa dua set kostum pelayan. Ya Tuhan, apa yang dipikirkan manusia ini? Apakah dia punya rasa malu? Satu jam kemudian, Siaping dan yang lainnya kembali ke gua rahasia aslinya. Adapun iblis yang ditangkap dari tiga ras utama, mereka tinggal di tempat lain. Jika ada iblis yang datang untuk menyelamatkan mereka, iblis yang sedang menyergap di tempat itu akan segera meledakan miniatur bom nuklir, membunuh semua iblis dan mengurangi kekuatan musuh. Ini sedikit merepotkan. Siaping menyentuh dagunya, rencananya tadi hanyalah permainan anak-anak. Bahkan jika mereka membunuh beberapa iblis, itu tidak akan membantu situasi secara keseluruhan. Hal terpenting saat ini adalah menghentikan pembangunan altar leluhur dari lima ras besar. Begitu rencana lima ras besar berhasil, seluruh umat manusia di alam cloud akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, kelompok tentara asing yang kejam ini akan memasuki perbatasan. Entah berapa banyak orang yang akan terbunuh atau terluka, mungkin seluruh umat manusia di alam cloud akan diperbudak. Masalahnya adalah sangat sulit untuk menghancurkan altar leluhur dari lima ras besar. Pihak lain masih memiliki penggarap tingkat raja yang menjaga tempat itu. Jika mereka terburu-buru pergi ke sana, mereka hanya akan mencari kematian. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghancurkan rencana lima balapan besar. Rasa terdesak muncul di hati Siaping. Dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun kekuatan alam kekuatan tertinggi surga ketujuh dianggap baik, masih ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan para pembudidaya tingkat raja. Namun, dia baru saja maju, dan fondasi seni bela dirinya belum sepenuhnya stabil. Masih sulit baginya untuk maju lagi. Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mengasah keterampilan seni bela diri dan memantapkan fondasi seni bela diri untuk membuat terobosan. Waktu? Aku masih kekurangan waktu. Siaping mengepalkan tangannya. Bodoh. Saat ini, Korin tiba-tiba melompat keluar dan menegur, karena Anda menyadarinya, mengapa Anda tidak masuk ke Universi Virtual Network. Bukankah keberadaan benda ini untuk membantu kultifasi Anda? Jaringan Virtual Semesta. Mendengar ini, mata Siaping tiba-tiba berbinar. Itu benar. Sepuluh hari di jaringan virtual setara dengan satu hari di dunia nyata. Selain itu, tidak banyak perbedaan antara berkultifasi di jaringan virtual dan berkultifasi di dunia nyata. 962. Siaping tinggal di dalam gua dan memasuki kondisi pelatihan tertutup. Kemudian, dia menggunakan AI untuk masuk ke Universi Virtual Network. Bahkan di dunia rahasia ini, tidak ada cara untuk menghentikannya masuk ke jaringan virtual. Masih ada sinyal bagus. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosoknya muncul di desa pemula di ruang jalur bela diri. Itu adalah alun-alun yang sama seperti sebelumnya, dan lingkungan sekitarnya sangat luas. Saat ini, ada banyak anak laki-laki dan loli kecil di sekitar alun-alun. Mereka meninju dengan penuh semangat dan semangat, menampilkan gerakan yang sangat indah. Setiap pukulan dan tendangan menghasilkan suara siulan. Kekuatan tinju tidak ada habisnya dan sangat mengejutkan. Dari jauh, mereka tampak seperti binatang kecil berwujud manusia. Setelah beberapa hari, mereka yang ingin mencari masalah dengan siaping telah pergi satu demi satu. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya tinggal di sini dan menjaga tempat ini. Mereka punya urusan sendiri untuk dilakukan. Jika siaping tidak muncul selama setahun, bukankah mereka harus menunggu di sini selama setahun? Oleh karena itu, ketika sekelompok orang ini melihat bahwa siaping tidak muncul dalam waktu yang lama, mereka mengira siaping telah melarikan diri membawa uang tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak mengirim siapapun untuk tinggal di sini dan membiarkan kelompok anak-anak ini masuk kembali ke jaringan virtual untuk menerima pelatihan di desa pemula. Lihat, kakak laki-laki asli itu ada di sini. Tiba-tiba, seorang loli kecil di antara kerumunan melihat siaping muncul di tempat ini, dan langsung berteriak keras. Itu benar-benar kakak laki-laki asli. Dia muncul lagi. Jangan, jangan mendekatinya. Ibuku bilang dia pembohong besar. Iya, kakakku juga bilang kalau orang aborigin itu pembohong yang hebat. Anak-anak yang baik tidak boleh mendekatinya, kalau tidak mereka pasti akan ditipu semua uangnya. Sebelumnya, karena pembohong ini, ibuku memukuliku. Bokongku sakit. Dia bahkan mengatakan bahwa keluarga uang punya anak yang begitu bodoh. Banyak anak memandang siaping dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang melihat wabah penyakit. Mereka semua mundur dan menghentikan latihan pagi mereka. Halo semuanya. Siaping berjalan dan menyapa banyak anak. Tidak bagus, kami tidak bagus sama sekali. Pembohong pribumi, cepat kembalikan uang hasil jerih payah kami. Loli kecil Yejiajia bergegas dengan marah. Dia menggembungkan pipinya dan meletakkan tangannya di pinggul. Matanya yang besar berair. Siapa yang memberitahumu aku pembohong? Siaping mengungkapkan ekspresi dianiaya. Adikku bilang begitu. Loli kecil Yejiajia berkata dengan tangan di pinggangnya. Aku mendengarnya dari ayahku. Aku mendengarnya dari ibuku. Adikku yang mengatakannya. Anak-anak kecil dan Loli menjawab dengan patuh. Siaping menganggup dan bertanya, kalau begitu aku ingin bertanya, apakah perkataan kakakmu, ayahmu, ibumu, dan kakakmu selalu benar? Ini? Ini. Loli kecil Yejiajia tertegun dan dia tidak tahu harus berkata apa. Banyak Loli kecil dan anak laki-laki yang tercengang. Betul. Apakah perkataan orang tua dan adiknya selalu benar? Kalau tidak benar, mungkinkah itu salah? Loli kecil Yejiajia mengungkapkan ekspresi bingung. Siaping bertanya, mengapa apa yang mereka katakan harus benar? Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Pernahkah Anda dipaksa makan makanan yang tidak Anda sukai? Pernahkah Anda dipaksa untuk bangun pagi setiap pagi? Pernahkah Anda dipaksa untuk belajar bela diri dengan serius? Apakah menurut Anda tindakan tersebut benar untuk dilakukan saat itu? Dia memandangi banyak anak. Iya, saya pernah dipaksa makan paprika hijau. Yang jelas saya tidak suka makan paprika hijau, tapi ibu nakal itu selalu memaksa saya memakannya, katanya baik untuk tubuh. Seorang anak kecil berkata dengan marah. Benar, aku juga. Aku jelas ingin tidur setiap pagi, tapi aku selalu terpaksa bangun. Itu keterlaluan. Saat aku masih kecil, aku punya lingkaran hitam di bawah mataku. Loli kecil juga setuju dengan hal ini. Benar, benar. Mereka juga mengatakan bahwa kami, anak-anak, harus tidur lebih awal setiap hari, dan mereka tidak pernah mengizinkan kami bermain sampai larut malam. Mereka juga membatasi waktu menonton TV, tapi mereka menonton TV sampai larut malam. Ini hanyalah standar ganda. Mengapa orang dewasa bisa melakukan apapun yang mereka inginkan? Sekelompok anak memprotes, wajah mereka dipenuhi amarah. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa apa yang mereka katakan mungkin tidak benar. Siaping merentangkan tangannya. Sejujurnya, jika kamu tidak suka makan paprika hijau, maka jangan memakannya. Apa salahnya pilih-pilih makanan. Tidak apa-apa asalkan kamu makan sampai kenyang. Jika kamu ingin tidur, tidurlah. Masuk. Jika kamu kurang tidur, bagaimana kamu bisa menghadiri kelas dengan serius dan belajar dengan baik? Ketika saatnya tiba, kamu masih akan tertidur di kelas, sehingga mempengaruhi efisiensi belajarmu. Jadi, kamu adalah hal yang benar untuk dilakukan dan orang tuamu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Mendengar ini, sekelompok anak tiba-tiba menyadari. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat orang kepercayaan. Kaka asli, menurutku apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh hati saya. Orang tua yang buruk itu sama sekali tidak memahami perasaan kami. Hanya kamu yang memahaminya. Kaka asli, kamu benar-benar berbakat. Kamu berbicara dengan sangat baik. Aku paling suka bersamamu. Sekelompok anak kecil memandang Siaping dengan kagum. Mereka merasa bahwa Siaping adalah cacing gelang di hati mereka dan mengetahui segalanya. Jujur saja saya tidak mengkritisi orang tua kalian. Saya hanya memberi saran. Pendidikan mereka sudah lama ketinggalan zaman. Zaman ini sudah berumur puluhan ribu tahun. Busuk dan mengecewakan. Dengan cara ini, kamu akan maju dalam kehidupan yang salah. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas ke langit. Tapi itu tidak masalah. Kamu masih muda. Kamu masih bisa berbalik pada waktunya. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk dalam hidup yang akan sangat bermanfaat bagimu. Sekelompok anak-anak tidak berkata apa-apa. Mereka memandang Siaping dengan penuh semangat, berharap mendapat manfaat darinya. Manusia adalah makhluk. Selama mereka serius, mereka bisa melakukan apa saja. Siaping berkata sembarangan, tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak bisa melakukannya karena itu sama sekali bukan salahmu. Ini kesalahan masyarakat ini. Pokoknya, serahkan saja semua tanggung jawab kepada masyarakat. Itu semua salahnya. Kamu tidak salah. Saat menemui sesuatu yang mengganggu, sulit, atau ragu-ragu, lari saja. Melarikan diri bukanlah hal yang memalukan. Itu hanya mundur secara strategis. Saat ini, melarikan diri adalah kemenangan. Menuai tanpa menabur adalah hal yang benar. Apa salahnya melamun? Apa salahnya duduk santai dan menikmati hasil jeripayah orang lain? Ada hal-hal baik seperti pai daging yang jatuh dari langit. Terima saja dengan tenang. Singkatnya, Anda hanya perlu mengingat satu hal. Bukan kita yang salah. Ini kesalahan masyarakat ini dan kesalahan alam semesta. Serahkan tanggung jawab kepada mereka dan kita bisa santai selamanya. Inilah hukum kemudahan dalam hidup. Setelah mempelajarinya pasti akan mendapat banyak manfaat di kemudian hari. 963. Bukan aku yang salah, tapi dunia. Itu masuk akal. Saya tiba-tiba mendapat pencerahan. Memang aku tidak bersalah sama sekali. Ini semua salah dunia. Saat aku memikirkannya seperti ini, suasana hatiku tiba-tiba menjadi lebih rileks. Luar biasa. Apapun yang saya lakukan, saya dapat menggunakan aturan hidup ini. Saya merasa seluruh tubuh saya rileks dan suasana hati saya sangat bahagia. Sekelompok anak-anak memandang Siaping dengan kagum. Mereka merasa aturan hidup ini terlalu menakjubkan. Itu benar sekali di dalam hati mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka sering menggunakan aturan hidup ini di masa depan, hidup mereka akan menjadi lebih santai. Kamu terlalu sopan. Kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Ini hanya nasihat tidak penting dariku sebagai senior dalam hidup. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan sikap seorang ahli. Oh iya, masih ada yang harus kulakukan. Aku tidak akan mengganggu latihan pagimu. Dia ingin pergi ke ruang kuliah untuk menerima misi dan mengasah kemampuan bela dirinya. Bagaimanapun, inilah tujuan perjalanannya ke ruang virtual. Dia ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Oke, kakak, hati-hatilah. Karena kakak laki-laki asli ada urusan, kami tidak akan mengganggumu. Sekelompok anak melambai ke arah Siaping. Semuanya sangat patuh dan bijaksana. Siaping menganggup dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan menuju ruang kuliah, sosoknya dengan cepat menghilang di depan anak-anak. Aneh, apakah kita melupakan sesuatu? Bukankah kita meminta uang hasil jeripayah kakak laki-laki asli? Melihat Siaping pergi, loli kecil Yejiajia berkata dengan wajah penuh keraguan. Ia merasa telah ditipu lagi oleh saudara kandungnya itu. Bagaimana mereka bisa lupa meminta uang padanya di tengah percakapan mereka? Jangan khawatir, kami tetap meminjamkan uang ini kepada kakak laki-laki pribumi. Benar, ini hanya uang jajan. Kami mendapat banyak setiap tahun. Benar, kakak pribumi sama sekali bukan pembohong. Kata-katanya bagus dan masuk akal. Kalau saja dia bisa menjadi guru kita, dia pasti akan membuat kita tidur di kelas dan terlambat ke kelas. Sayangnya, semua guru itu sangat kuno dan tidak masuk akal. Mereka terlalu penuh kebencian. Mereka hanya tahu cara menindas kami, anak-anak. Sebelumnya saya terlambat masuk kelas dan dihukum berdiri. Oh tidak, kita akan segera ke kelas. Cepat offline. Sekelompok anak-anak berada dalam kekacauan. Mereka buru-buru offline karena akan terlambat masuk kelas. Segera, loli kecil Yejiajia offline dan kembali ke rumah. Kemudian, dia berlari ke ruang tamu dan dengan senang hati menyantap sarapan. Yejiajia, bagaimana pelajaranmu akhir-akhir ini? Kakak perempuannya, Ye Meng Yao, bertanya dari samping. Ekspresinya anggun, mulia, dan murah hati. Tubuhnya memancarkan temperamen seorang wanita muda yang mulia, yang enak dipandang. Jelas sekali bahwa dia telah menerima pendidikan yang baik. Dia dengan anggun merobek sepotong roti menjadi beberapa bagian, merasa sangat bahagia, seperti seekor burung di luar jendela. Tidak apa-apa, Yejiajia menganggup dengan patuh. Kemudian, dia teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, kakak perempuan. Baru saja, aku bertemu kakak laki-laki asli itu lagi di ruang bela diri dao. Apa? Mendengar ini, Ye Meng Yao terkejut dan segera bertanya, Jiajia, kamu tidak tertipu oleh penipu itu, kan? Apakah ada organ yang hilang di tubuh anda? Dia sangat gugup, lebih dari sebulan telah berlalu, dan si penipu seharusnya melarikan diri membawa uang tersebut. Dia berencana untuk memberikan surat perintah nasional kepada si penipu, tapi dia tidak menyangka si penipu akan berani muncul lagi. Dia bahkan datang ke sisi saudara perempuannya. Pembohong ini seperti hantu yang menghantui. Jika dia tidak berbohong kepada seorang anak kecil, pembohong bajingan ini akan merasa tidak nyaman. Suasana hatinya yang awalnya bahagia dan santai kini menghilang dalam sekejap. Kami tidak ditipu dalam hal uang. Sebaliknya, dia mengajari kami banyak prinsip hidup. Yejiajia berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia menceritakan apa yang terjadi pagi ini dengan lengkap. Prinsip hidup. Semakin dia mendengar kata-kata kakaknya, semakin gelap wajah Ye mengyao. Ujung-ujungnya, wajahnya menjadi hitam seperti arang. Jalang. Ye mengyao mengutuk. Dia sangat marah sampai dia hampir mati. Ini adalah prinsip hidup yang omong kosong. Itu jelas merupakan prinsip yang sia-sia. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dilakukan pembohong ini, tidak ada keraguan bahwa saudara perempuannya akan menjadi sampah dalam hidup. Dia sering tinggal di rumah dan hidup dari orang tuanya. Ketika dia menemui sesuatu, dia akan melarikan diri dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya, tapi kesalahan masyarakat. Kalau ini bukan sampah masyarakat, lalu apa? Apakah ada orang yang mengajari orang seperti ini? Apalagi dia ingin menuai tanpa menabur. Dia sedang melamun. Dia ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Ini menunjukkan bahwa ini ingin menjadi sampah. Dia adalah parasit sosial yang khas. Akan baik-baik saja jika dia adalah seorang sampah. Tapi masalahnya bajingan ini ingin menjadikan adiknya sampah. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Sebelumnya hanya untuk menipu uang. Sekarang, dia ingin membuat adiknya jatuh. Ini menjadi lebih buruk. Apakah dia tidak mau menjadi pembohong biasa? Kak, di mana bajingan itu? Ye mengyawo mengertakkan gigi. Tanpa ragu, jika Wu-Wu dimuncul di sini, dia pasti akan menerkamnya dan mencekiknya sampai mati. Kemudian, dia akan menyelamatkannya, mencekiknya sampai mati, dan menyelamatkannya lagi. Dia akan melakukan ini beberapa kali dan membuatnya berharap dia mati. Yejiajia mengedipkan matanya yang besar. Kak, kakak laki-laki asli itu bukan pembohong. Dia mengajariku banyak hal. Menurutku perkataannya masuk akal. Sudah berakhir. Kali ini, adiknya telah dicuci otak sepenuhnya. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat buruk. Memikirkan bagaimana adiknya akan terpengaruh oleh bajingan ini di masa depan, tinggal di rumah sepanjang hari bermain game, menonton TV, dan menonton anime. Dia tidak ingin keluar dari kamarnya dan menjadi jongkok di rumah. Jika dia tidak punya uang, dia akan meminta uang kepada keluarganya. Dia juga tidak bekerja. Ketika dia menemui masalah, dia akan melarikan diri. Ketika dia mengalami kemunduran, dia akan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan masyarakat. Dia tidak tahu bagaimana merenungkan dirinya sendiri. Ye Mengyao merasa kepalanya semakin besar dan masa depannya suram. Ini merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Ia justru mulai menyebarkan pikiran jahatnya dan mempengaruhi generasi muda penerus yang berprestasi. Ini pantas dibunuh. Sebelumnya, dia hanya menipu uang. Sekarang, dia benar-benar menipu hati. He he. Ye Mengyao mengertakkan gigi. Kak, masuklah ke kelas dan belajarlah dengan giat. Serahkan masalah ini padaku. Singkatnya, aku akan membuat penduduk asli itu menderita. Dia sebenarnya berani tampil. Dia ingin menimbulkan masalah saat dia muncul. Dia bahkan ingin menyakiti adik perempuanku yang lucu, baik hati, dan pintar. Dia ingin membuatnya jatuh dan menjadi sampah. Penduduk asli sialan ini benar-benar berani. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam. Dia dipenuhi dengan kebencian seperti hantu. Angin dingin bertiup di sekelilingnya, menunjukkan niat membunuhnya yang mengerikan. 964 Ye Mengyao segera menyebarkan berita tersebut, memberitahu semua keluarga besar bahwa Wu-Wudi, si pembohong, telah muncul lagi. Lebih jauh lagi, dia mencoba mengubah keturunan keluarga besar menjadi tidak berguna dan menyebarkan ide-ide yang sangat jahat. Ia berharap keluarga besar tetap waspada dan tidak membiarkan orang ini berhasil. Apa? Pembohong Wu-Wudi itu muncul lagi. Sial, dia benar-benar punya nyali. Bukankah dia belajar dari pelajarannya terakhir kali? Pelajaran? Pantatku. Jelas dia yang memberi kita pelajaran. Bagaimana dia bisa mengambil pelajarannya? Sial, memang seperti itu. Kali ini, kita harus membiarkan anak itu merasakan kekuatan keluarga besar kita. Segera mobilisasi orang dalam jumlah besar dan masuk ke desa pemula. Pukuli anak itu dengan kejam hingga dia tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Ia, pukuli dia setiap kali kita melihatnya. Jangan sopan. Banyak orang dari berbagai klan mengertakkan gigi karena marah. Mereka mengira bocah nakal itu telah pergi dengan ekor di antara kedua kakinya dan melarikan diri membawa uang. Mereka tidak menyangka dia masih berani tampil begitu berani. Dia terlalu berani. Dia hanya memandang rendah semua klan besar. Jika mereka tidak memberi pelajaran pada anak itu kali ini, wajah apa yang akan mereka tinggalkan? Oleh karena itu, keluarga besar segera menghubungi bawahannya dan mengirimkan beberapa elitnya. Di saat yang sama, mereka menyusun rencana yang sempurna. Kali ini, mereka harus menghentikan Wu-Wudi dan memberinya pelajaran. Saat ini, banyak saudara perempuan Ye Meng Yao juga mendengar berita tersebut di grup obrolannya. Bajingan. Setelah mendengar kata-kata Ye Meng Yao, salah satu saudara perempuannya langsung mengutuk. Omong kosong, hidup itu mudah, aku belum pernah melihat orang yang tidak berguna, menyerah ketika sesuatu terjadi, berusaha mengelak dari tanggung jawab. Jika semua orang melakukan ini, akankah ada masih menjadi elit dalam umat manusia, apakah masih akan ada orang yang jenius? Pemikiran seperti ini sungguh tidak berguna. Jika menyebar, entah berapa banyak anak muda yang akan diracuni. Ini adalah mental gagak, penipuan diri sendiri. Wu-Wudi itu hanyalah sebuah karya yang luar biasa. Dia sangat marah dan membenci Wu-Wudi. Dia merasa pria ini sangat berbahaya. Pembohong biasa hanya menipu uang. Paling-paling, mereka akan kehilangan sebagian dari uang mereka. Beberapa orang akan belajar dari kesalahan mereka dan mengendalikan diri sebelum terlambat. Lain kali, mereka pada dasarnya tidak akan tertipu. Tapi bajingan ini, jika dia berbohong, dia akan berbohong seumur hidup. Dia sangat berbahaya. Saya punya sepupu di keluarga saya. Dia memiliki masa depan yang cerah, tapi dia tiba-tiba jatuh cinta dengan menonton TV, menonton anime, dan bermain game. Dia tinggal di rumah sepanjang hari dan tidak keluar atau berlatih seni bela diri. Sekarang dia orang rumahan, seharian hidup dari orang tuanya. Dia bahkan bilang, selama ada jaringan virtual, tidak apa-apa meski dia tidak perlu keluar. Dia juga memesan makanan untuk dibawa pulang dari rumah. Setelah makan dan tidur seharian, saya tidak ada bedanya dengan babi. Berat badan saya juga bertambah puluhan kilogram. Seorang wanita berbaju putih mengertakan gigi dan berkata, setelah memberinya sedikit pelajaran, dia berkata bahwa itu bukan salahnya, tapi kesalahan masyarakat. Masyarakatlah yang membuatnya seperti ini. Dia tidak mau mendengarkan tidak peduli apa yang aku katakan. Dia telah berubah dari gadis jenius menjadi pecundang. Orang tuanya sangat kecewa padanya dan tidak mempedulikannya lagi. Sebelumnya, aku bertanya-tanya mengapa dia menjadi seperti ini. Mungkin dia tersihir oleh Wu-Wu Di yang tercela ini. Entah berapa banyak anak muda menjanjikan yang telah dia korup di belakang punggungnya. Dia hanyalah kanker di alam semesta. Dia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar ketika dia berbicara tentang contoh-contoh yang terjadi di sekitarnya. Tidak mungkin, sepupu keluargamu seperti ini. Sepupu keluargaku juga menjadi seperti ini. Dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan imut, tapi sekarang dia menjadi orang rumahan yang gemuk. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak menyukai gadis yang realistis. Ya Tuhan, beberapa anak muda di keluarga ku juga menjadi seperti ini. Mereka semua misterius sepanjang hari dan hanya muncul di malam hari. Mungkinkah ini bukan kasus yang terisolasi, tapi contoh yang tersebar luas dan menjadi masalah di masyarakat. Berapa banyak anak muda bajingan ini yang menggunakan ide jahat ini untuk meracuni, membuat mereka meninggalkan diri mereka sendiri dan menyerahkan kehidupan superior mereka. Kapan keluarga kita jatuh ke tangannya? Mungkin orang ini bukan hanya penipu sama sekali. Dia bahkan mungkin pemimpin agama yang jahat. Dia datang ke desa pemula untuk merusak anak-anak dan membina orang beriman. Apa yang disebut penipuan uang hanyalah salah satu caranya untuk mendapatkan uang. Sial, wuudi ini pantas dihukum. B. Asteris Jingan, dia bahkan tidak akan melepaskan anak-anaknya. Sekelompok gadis mengobrol, mereka semua sangat marah. Mereka tidak mengira akan ada orang berbahaya seperti itu di dunia. Jika mereka tidak menghentikannya, ini mungkin akan menjadi krisis yang akan membanjiri seluruh alam semesta, menyebabkan kemerosotan satu demi satu keluarga. Yang lebih penting lagi, mereka melihat anggota keluarga mereka sendiri menelantarkan diri mereka sendiri ke dalam kebobrokan, dan mereka merasa getir dan penuh kebencian. Meng Yao Pada titik ini, seorang gadis mengertakkan gigi dan berkata, kali ini, kita harus menyingkirkan tumor besar di alam semesta ini. Kita tidak boleh membiarkan ide jahatnya terus menyebar. Jika tidak, jumlah orang yang tidak berguna di keluarga kita akan bertambah. Terus meningkat. Mendengar ini, Ye Meng Yao sedikit malu, tetapi bajingan itu dengan sengaja menghancurkan budidayanya sendiri dan tinggal di desa pemula. Mengandalkan kekuatannya, dia mengamuk di desa pemula. Banyak orang tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia merasa kulit orang ini sangat tebal, jenis yang bahkan tidak bisa ditembus oleh meriam penghancur bintang. Dia tinggal di desa pemula sepanjang hari dan mendominasi desa pemula. Dia tidak meninggalkan desa pemula dan menikmati kesenangan menindas paranub. Jika siaping tetap di sini, dia pasti akan merasa sangat tidak bersalah. Dia tidak sengaja tinggal di desa pemula. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimana dia bisa dengan sengaja tinggal di desa pemula? Tidak apa-apa. Gadis itu tertawa dingin dan berkata, saya tahu akan ada orang-orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Saya memiliki segel di tubuh saya. Selama saya membawanya, saya tidak perlu menghancurkan kultivasi saya sendiri untuk menekan kultivasi saya di bawah alam fana. Jika saatnya tiba, Anda dapat masuk dan keluar desa pemula sesuka hati. Anda tidak perlu khawatir akan dikeluarkan dari universe virtual network. Mendengar ini, Ye Meng Yao langsung sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan segel ini, maka dia secara pribadi bisa memasuki desa pemula dan menghajar si brengsek wu wudi itu. Dia tidak perlu membiarkan bawahannya yang tidak berguna melakukan apapun. Dia percaya bahwa dengan kekuatan gadis suci keluarga Ye, memukuli seorang pembohong akan menjadi hal yang mudah. Aku akan segera meminta perusahaan universe express mengirimkan segel ini kepadamu. Kamu harus menangkap bajingan tercela itu dan menghajarnya untuk menyingkirkan momok bagi rakyat. Gadis itu tidak tahan sedetik pun dengan wu wudi. Dia sudah menyalahkan wu wudi sebagai penyebab jatuhnya sepupu imutnya. Jika bukan karena ide jahat pria itu, sepupunya yang lucu dan berbakat tidak akan meninggalkan dirinya untuk tinggal di rumah sepanjang hari bermain game dan hidup dari orang tuanya. 965 Saat ini, Siaping muncul di depan sekolah seni bela diri. Suara mendesing. Saat dia mendorong pintu sekolah seni bela diri, seorang lelaki tua berjanggut putih muncul di depannya. Dia memiliki sikap bijak dan merupakan orang yang sangat dihormati. Orang tua ini adalah kepala desa di sini. Bolehkah saya bertanya apa yang diinginkan teman kecil ini? Orang tua berjanggut putih itu bertanya. Siaping mengedipkan matanya, saya ingin berpartisipasi dalam uji coba sekolah seni bela diri. Ujian teman kecil sudah selesai, tapi ada misi di sini. Saya tidak tahu apakah anda bersedia menerimanya atau tidak. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum tipis. Misi. Siaping membeku dan menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Cepat terima. Saat ini, Corin diam-diam berkata dengan penuh semangat, ini adalah misi tersembunyi desa pemula. Hanya orang yang mencapai tingkat persyaratan tertentu yang dapat menerimanya. Setelah selesai, pasti akan ada hadiah yang besar. Beberapa hadiah mungkin berupa seni bela diri tingkat sein, atau semacam warisan yang luar biasa, atau bahkan semacam ramuan berharga, pengobatan rahasia, del. Singkatnya, nilainya luar biasa. Artinya setelah menyelesaikan misi tersembunyi desa pemula pasti akan ada reward yang luar biasa. Tidak diketahui berapa banyak orang yang ingin menerima misi seperti itu, tapi tidak mungkin. Hal ini memerlukan peluang dan persyaratan tertentu. Misi apa? Siaping segera bertanya. Desa ini telah diganggu oleh pemimpin bandit naga bermata satu. Pihak lain telah menimbulkan masalah selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak penduduk desa yang dibunuh olehnya. Orang tua berjanggut putih itu memandang ke arah Siaping dan berkata, saya mendengar bahwa seni bela diri teman kecil itu tinggi, dan kekuatan Anda luar biasa. Jika Anda dapat melenyapkan kelompok bandit ini, bunuh pemimpin bandit, serigala bermata satu, dapatkan menyingkirkan kejahatan bagi rakyatnya, dan mengembalikan perdamaian ke dunia ini, desa kami pasti akan berterima kasih kepada teman kecil. Di masa depan, kami pasti akan membalasmu dengan mahal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Siaping, sangat serius. Bunuh pemimpin bandit, serigala bermata satu. Siaping mengangkat alisnya, dia tidak menyangka akan ada karakter seperti itu. Diperkirakan ini adalah karakter virtual dari ruang virtual ini, bukan makhluk nyata. Ini juga merupakan ujian. Setelah selesai, seperti penilaian sebelumnya, dia mungkin mendapatkan banyak reward. Selain itu, ia juga dapat menggunakan misi ini untuk bertarung dengan banyak ahli dan mempertajam basis budidaya seni bela dirinya. Dia harus mengatakan bahwa ini adalah misi yang membunuh dua burung dengan satu batu. Jangan khawatir. Memikirkan hal ini, Siaping menepuk dadanya dan berkata, serahkan saja tugas ini padaku. Adapun pemimpin bandit serigala bermata satu itu, aku berjanji akan menangkapnya dengan mudah dan membunuhnya dengan cepat. Mendengar hal tersebut, kepala desa sangat puas. Kalau begitu aku serahkan padamu, teman kecil. Siaping berbalik dan meninggalkan sekolah seni bela diri, menuju ke luar desa. Wus. Namun, saat Siaping hendak meninggalkan desa mahasiswa baru, cukup banyak sosok muncul di lapangan umum desa. Mereka berkumpul rapat dan setidaknya ada selusin. Orang-orang ini tampak galak, mereka tinggi dan kekar, dan wajah mereka garang. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka, tato, dan hal-hal lain di tubuhnya. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah orang baik. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari sarang bandit. Lihat, bukankah itu Wu-Wudi? Haha, aku sudah mencari sampai ke ujung bumi tanpa hasil, hanya menemukannya secara kebetulan. Ini bagus, aku baru saja diteleportasi dan aku sudah melihat bocah ini. Bahkan surga pun membantuku. Ini menyelamatkan kita dari upaya mencarinya. Sungguh suatu kebetulan. Ayo kita pergi dan tangkap bocah itu dan pukul dia. Ini juga bagian dari tugas majikan. Cukup banyak orang juga melihat Xiaoping. Mereka semua adalah lokal yang disewa oleh keluarga besar. Mereka disewa khusus untuk menangani Xiaoping dan mereka telah menghabiskan banyak uang. Seperti kata pepatah, jika Anda mengambil uang seseorang, Anda harus membantu mereka menghilangkan bencana. Ketika mereka melihat Xiaoping muncul, mereka tentu saja mengelilinginya dan berencana menyelesaikan tugas majikannya. Tunggu, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Xiaoping berencana meninggalkan desa, tetapi sekelompok orang di depannya semuanya tinggi dan kekar, seperti lapisan tembok. Mereka mengepung jalan dengan rapat, dan hampir tidak ada ruang baginya untuk pergi. Tiba-tiba, dia merasa sangat tidak puas. Apa? Mendengar kata-kata tersebut, wajah orang-orang ini berubah menjadi hijau. Apa yang dia maksud dengan, anjing yang baik tidak menghalangi jalan? Dia jelas menyebut mereka anjing. Bocah ini dengan jelas melihat bahwa mereka memiliki begitu banyak orang, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, namun dia tetap berani memarahi mereka. Bocah, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani memarahi kami. Tahukah kamu berapa banyak mata yang aku punya? Seorang pria raksasa setinggi 2 meter mengepalkan tinjunya dan memandang siaping dengan ekspresi galak. Seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Jelas sekali, dia adalah seorang pembunuh yang keluar dari tumpukan mayat. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti sudah lama ketakutan. Mereka tidak akan bisa berbicara di depan orang gila pembunuh seperti itu. Niat membunuh seperti itu hampir terlihat jelas. Bang! Tanpa menunggu pria raksasa itu selesai berbicara, siaping menamparnya tanpa melihat. Telapak tangan Buddha yang tak tergoyahkan. Telapak tangan ini seperti turunnya Buddha. Itu meletus dengan cahaya keemasan. Energi bumi terkondensasi menjadi suatu zat, dan cahaya keemasan memancar ke segala arah. Seolah-olah telapak tangan itu terbuat dari emas, dan garis-garis di atasnya jelas. Samar-samar terdengar suara sansekerta, seolah ribuan Buddha sedang melantunkan mantra. Itu memiliki rasa keselamatan. Pria raksasa itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar karena tamparan itu. Tubuhnya yang besar terlempar seperti ayam saat menghadapi tamparan ini. Ah! Segera, pria raksasa itu menjerit nyaring. Tubuhnya mengalami kekuatan yang sangat besar seperti banjir. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara retak, dan dalam sekejap, lebih dari selusin tulang patah. Seluruh tubuhnya terbang keluar, terbang puluhan meter di udara, dan akhirnya menabrak tembok desa, menciptakan lubang besar berbentuk manusia. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan debu mengepul. Saat ini, dia tidak dapat berbicara lagi. Sejumlah besar darah keluar dari sudut mulutnya. Sudah ku bilang jangan blokir, jadi jangan blokir. Kenapa kamu masih mengoceh di sini? Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Anda harus membuat saya memukul Anda untuk mendengar apa yang saya katakan. Katakan padaku, apakah kamu tidak pantas dipukul? Siaping menata pria raksasa itu dengan ketidakpuasan. Dia merasa orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia jelas menghalangi jalannya, tapi dia masih berbicara dengan arogan di sini. Apakah dia benar-benar mengira orang lain punya waktu untuk mendengarkan omong kosongnya? Dia sama sekali tidak tahu cara membaca suasana. Anda mendengar kata-kata tersebut, manusia raksasa itu setengah mati karena marah. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Jelas tak tahu malu inilah yang menyakiti orang. Dia sama sekali tidak mengikuti aturan Jianghu. Sekarang, dia menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak bersalah sama sekali, dan itu semua salahnya. Itu sangat tidak tahu malu. Siapa lagi, siapa lagi yang berani menghalangi jalanku? Lompat sekarang dan coba. Jika aku tidak bisa membunuhmu dengan tiga pukulan, aku, Wuudi, akan mengganti nama keluarga ku mulai sekarang. 966. Arogan. Seorang pria berjubah hijau mendengus dan menatap siaping dengan dingin. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan satu orang. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, saya tidak akan tahu seberapa besar alam semesta. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik tangannya, dan dengan suara patah, benang transparan terjalin satu sama lain, berubah menjadi jaring besar yang menutupi langit dan menutupi matahari. Di bawah sinar matahari di langit, benang yang awalnya transparan tiba-tiba terbakar. Setiap benang berubah menjadi merah, seolah-olah terbuat dari lava cair. Jaring transparan kini telah menjadi jaring api yang sangat besar. Setiap benang adalah energi api yang terkondensasi, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ya Tuhan, bukankah ini jaring ulat sutera api? Untuk menghadapi penduduk asli seperti itu, mereka sebenarnya rela mengambil harta karun tersebut. Betapa murah hati, betapa murah hati. Seseorang tiba-tiba berseru. Yang disebut jaring ulat sutera api terbuat dari sejenis serangga dewa di alam semesta, yang disebut ulat sutera api. Ia memuntahkan sutera dari waktu ke waktu. Sutera jenis ini sangat keras. Bahkan senjata ilahi biasa pun akan sulit untuk memotongnya. Selain itu, sutera tersebut mengandung energi api dan sangat kuat. Begitu meledak, ia bisa langsung membakar suatu benda menjadi abu. Jaring ulat sutera api ini jelas terbuat dari jenis sutera ini. Ia mewarisi kekuatan ulat sutera api. Jelas sekali, kekuatan harta karun ini sangat menakutkan dan tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya anak ini sudah mati. Dia benar-benar memaksa seseorang untuk mengambil harta karun. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Harta karun bisa melipat gandakan kekuatan tempur seseorang. Dia bukan tandingannya dengan tangan kosong. Sepertinya hadiah kali ini harus didapatkan oleh pria berjubah hijau ini. Sayang sekali. Aku ingin tahu perlakuan seperti apa yang akan diterima anak ini setelah dia ditangkap. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia telah menyinggung banyak keluarga besar. Akan sulit baginya untuk mati meskipun dia menginginkannya. Orang-orang di sekitar berdiskusi, mata mereka berkedip-kedip. Mereka semua mengira begitu harta karun ini diambil, anak wuhudi ini akan mati atau lumpuh. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Karena di dalam game, perbedaan antara seseorang yang memiliki harta dan seseorang yang tidak memiliki apa-apa sangatlah besar. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Oh, Anda bahkan dapat mengambil artefak berharga di ruang virtual. Siaping mengangkat alisnya. Corin menjawab, ini bukan artefak cemerlang, tapi artefak cemerlang ini sendiri adalah senjata ajaib dari ruang seni bela diri. Kamu juga tahu bahwa seluruh ruang seni bela diri sebenarnya setara dengan permainan virtual besar, di mana kamu juga bisa membunuh monster untuk mendapatkan harta karun. Jika kamu menyelesaikan misi, kamu tidak hanya bisa mendapatkan seni bela diri tingkat sein, tapi kamu juga bisa juga dapatkan harta karun game yang kuat. Meskipun aku tidak bisa membawa artefak-artefak berharga ini ke ruang virtual, dengan mengandalkan senjata-senjata ini, aku bisa menjadi seperti ikan di air di ruang bela diri. Kekuatanku akan meningkat pesat, memungkinkanku menyelesaikan lebih banyak tugas dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Tentu saja, mendapatkan artefak berharga dari ruang dao bela diri bukanlah hal yang mudah, itu membutuhkan banyak waktu dan harga yang mahal, bahkan jika banyak orang ingin mendapatkannya, mereka tidak mampu melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang seni bela diri, seseorang juga dapat memperoleh harta virtual, namun harta virtual ini sangat langka, sangat sulit diperoleh, dan nilainya sangat mencengangkan. Mati. Pria berpakaian cian itu berteriak dengan marah, dan jaring sutra ulat api menyelimuti dari langit, menyegel langit dan mengunci bumi, meliputi area seluas hampir satu kilometer. Itu sepenuhnya menyelimuti Xia Ping, ingin menangkapnya hidup-hidup. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa dingin. Ia yakin akan kemenangannya, karena jaring sutra ulat api ini merupakan harta tak ternilai yang akhirnya ia peroleh setelah membayar harga yang mahal. Itu tidak hanya dibuat dari sutra yang diludahkan oleh ulat sutra api, tetapi juga telah dimurnikan oleh pembangkit tenaga listrik. Banyak rune misterius telah ditambahkan di dalamnya, membuatnya sangat misterius dan sangat tangguh. Setelah menyelimuti musuh, pada dasarnya musuh tidak akan bisa melarikan diri, seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Di saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Jika dia mengoperasikan kekuatan di tubuhnya dan mengaktifkan energi jaring besar ini, dia bisa langsung membakar musuh menjadi abu, tanpa meninggalkan apapun. Suara mendesing. Xia Ping menggunakan kunpeng steps, dan kakinya melangkah dengan pola yang aneh, ingin menghindari jaring sutra ulat api ini. Tidak ada gunanya, jaring sutra ulat api saya menutupi langit dan menutupi bumi, mencakup radius 1 km. Anda sudah berada dalam jangkauan blokade saya. Bahkan jika Anda ingin melarikan diri, itu akan sia-sia. Anda harus segera menyerah dan mengupayakan keringanan hukuman, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan. Jika tidak, jika Anda tertangkap oleh saya, keluarga Anda pasti akan menambah hukuman Anda. Tria berpakaian hijau itu mencibir, tak henti-hentinya menyerang kepercayaan diri sia-ping. Pada saat yang sama, jaring sutra ulat api semakin meluas, dan garis api merah yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh langit seakan berubah menjadi lautan api. Masyarakat sekitar tidak berani mendekat sama sekali, karena api jenis ini bukanlah api biasa, melainkan api esensi. Ia memiliki kekuatan tak terbatas, dan bisa membunuh tanpa berkedip. Jika orang biasa mendekati dan melakukan kontak dengan esensi api ini, mereka akan segera terbakar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya. Saat ini, api memenuhi langit, dan suhu meningkat pesat hingga puluhan ratus derajat. Cuacanya sangat panas, dan bahkan udaranya pun terdistorsi. Secara tidak jelas, dalam gelombang panas seperti ini, sepertinya ada tarian Phoenix yang abadi. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, maka tidak perlu melarikan diri sama sekali. Siaping mendengus dingin, dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan dengan tamparan tangannya, dia menamparkan jaring sutra ulat api. Segera, pusaran stelar energi yang kuat muncul di tangan kanannya, dan berputar searah jarum jam, menghasilkan daya isap yang sangat kuat, seperti lubang hitam di kedalaman alam semesta. Apa? Kekuatan macam apa ini? Tria berjubah hijau itu langsung terkejut, dan pupil matanya mengecil. Dia dengan jelas melihat bahwa telapak tangan siaping ini mengandung kekuatan spiral yang sangat menakutkan, dan menghasilkan kekuatan isap yang menakutkan. Saat stelar energi berputar tanpa henti, jaring sutra ulat api miliknya benar-benar mengencang tanpa henti, dan dengan cepat melengkung menjadi bola, seolah-olah hendak diambil oleh siaping dengan satu tangan. Bahkan fire essence yang bisa membakar dan menghancurkan segalanya sepertinya tidak berpengaruh pada anak ini. Sebaliknya, 108 ribu pori-pori orang ini bernafas, dan dia menelannya seperti ikan paus yang sedang menggigit. Dalam beberapa tarikan nafas, esensi api sepertinya telah ditelan ke dalam tubuhnya, dan terserap seluruhnya. Ini lelucon kan? Jaring sutra ulat api sebenarnya tidak berpengaruh pada anak ini, dan dia menghancurkannya dengan bersih hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Banyak orang tercengang, dan mereka merasa kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Ini bukanlah manusia, tapi hanyalah anak dari primordial fierce beast yang legendaris. Kita harus tahu bahwa ini adalah senjata berharga, dan mengandung esensi api. Sekarang, jaring itu ditangkap dengan satu tangan, dan dia mencoba mengambil jaring sutra ulat api ini, dan menjadikannya miliknya. Hentikan, jaring sutra ulat api ini milikku. Pria berjubah hijau itu kaget sekaligus marah. Dia merasa harta di tubuhnya terancam hilang, dan dia langsung berteriak dengan marah. Enyah. 967. Dong. Pukulan siaping sangat menakutkan. Seolah-olah gunung tai sedang menekan, hampir mengubah lingkungan sekitar menjadi ruang hampa. Udara dikeluarkan ke segala arah dan mengembun menjadi suatu zat. Setelah mencapai surga ketujuh dari alam kekuatan tertinggi, kekuatan, kecepatan, dan gangki-nya tidak ada bandingannya. Bahkan jika dia harus berurusan dengan seorang kultifator di puncak alam kekuatan tertinggi, itu akan menjadi hal yang mudah baginya. Pukulannya benar-benar terasa seperti langit runtuh dan bumi retak. Ah. Pria berbaju cian itu menjerit nyaring. Dadanya terkena pukulan itu dengan kuat. Seolah-olah dia telah diinjak-injak oleh gajah barbar purba. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Tampaknya setiap tulang di tubuhnya patah, menimbulkan rasa sakit yang sangat parah. Bahkan seorang wanita yang melahirkan pun tidak akan begitu menyakitkan. Tidak, 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 aku tidak bisa mati seperti ini. Senjata berharga, senjata berharga ini milikku. Pria berbaju cian itu menjerit. Dia tidak terlalu peduli dengan kematiannya. Bagaimanapun, itu bukanlah kematian nyata di dunia maya. Yang dia khawatirkan adalah fire silik net di tangannya. Ini adalah harta karun yang telah dihabiskan dengan banyak tenaga dan waktu di ruang seni bela diri untuk mendapatkannya. Jika dia mati di sini, senjata berharganya akan jatuh bersamanya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi. Kehilangan harta ini berarti meminta nyawanya. Tapi hal semacam ini tidak bisa diubah atas kemauannya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya putih. Segera, dia menghilang di tempat dan dengan cepat diusir dari dunia maya ini. Ini. Rambut semua orang berdiri tegak. Mereka merasa anak ini sangat ganas. Dia telah membunuh seorang master dengan satu pukulan, dan seluruh tubuhnya telah hancur. Hal ini membawa trauma mental yang hampir tak terhapuskan pada jiwa manusia. Mati di dunia maya ini juga merupakan masalah yang sangat serius. Mereka tidak akan bisa masuk setidaknya selama sebulan. Mereka perlu tinggal di dunia nyata untuk memulihkan diri dan membiarkan kekuatan spiritual yang kelelahan pulih sepenuhnya. Jika masalahnya serius, akan meninggalkan bayangan psikologis. Itu juga akan menghapus semangat seniman bela diri dan merusak fondasi seni bela diri. Mereka tidak akan mampu mengambil langkah maju dalam kehidupan ini dan akan timbul masalah besar dalam kultivasi. Oleh karena itu, jika tidak diperlukan, mereka tidak ingin mati di dunia maya. Namun yang jelas, sekarang bukan giliran mereka untuk memilih. Kalian semua juga bisa mati. Siaping tidak berhenti bahkan setelah dia membunuh pria berjubah hijau itu dengan pukulan. Dia melompat dan menyerang sekelompok orang di depannya. Dia memegang jaring sutra api yang ditinggalkan oleh pria berjubah hijau di tangannya dan menggunakannya untuk membungkusnya. Sial, bajingan ini. Kamu benar-benar berani menyerang kami. Beraninya kamu. Tidak bagus. Anak ini telah mendapatkan artefak berharga. Kita bukan tandingannya. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Artefak berharga ini milik bajingan ini. Tak disangka dia berani merebutnya. Orang-orang di sekitarnya menjadi lengah. Mereka tidak menyangka Siaping menjadi begitu biadab. Dia baru saja membunuh pria berpakaian hijau dengan satu pukulan, dan sekarang dia benar-benar berani membunuh sendirian dan menyapu musuh-musuhnya. Mereka bahkan terkejut menemukan bahwa Fire Silk Web ini tampaknya menjadi lebih ganas di bawah kendali Siaping. Setiap Fire Silk Web di dalamnya tiba-tiba mengalami perubahan besar di bawah kendali Siaping dan masuknya gangki ke dalam tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Setiap Fire Silk Web benar-benar mengalami perubahan besar dan berubah menjadi Fire Divine Bird. Ini adalah gagak emas neraka yang lahir di kedalaman matahari. Ini adalah binatang ilahi yang bisa mengendalikan api. Mereka muncul di depan semua orang satu per satu. Mereka membentuk kawanan dan menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat dan api berkobar ke segala arah. Seolah-olah lingkungan sekitar beberapa kilometer telah berubah menjadi dunia api. Apa ini? Cukup banyak orang yang terkejut. Mereka bisa merasakan kobaran api. Itu hanya beberapa kali lebih menakutkan dibandingkan ketika pria berjubah Cian menggunakan fire silk net. Harta ajaib ini sepertinya diciptakan khusus demi siaping. Ini juga merupakan hal yang biasa. Siaping sendiri telah mengembangkan seni abadi yang murni. Ia dilahirkan untuk menjadi makhluk hidup yang bisa mengendalikan api. Baginya, nyala api itu seperti bernapas. Oleh karena itu, fire silk web di tangan siaping ini seperti ikan di air. Itu seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan saat pria berpakaian hijau menggunakannya sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa jaring sutra api yang jatuh ke tangan pria berpakaian hijau itu seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Bang! 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 Satu demi satu, gagak emas neraka mengepakkan sayapnya dan bersiul. Mereka menukik satu demi satu menuju kerumunan. Mereka seperti matahari yang jatuh, membawa aura menakutkan yang mengguncang langit dan bumi. Ah ah ah! Tidak bagus! Cepat menghindar! Kekuatan apinya terlalu besar, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Banyak orang berteriak keras. Merasakan kekuatan api yang mengerikan, mereka segera tahu bahwa jika mereka mencoba melawan, mereka pasti akan terbakar menjadi abu. Masalahnya adalah meskipun mereka berteriak sekarang, itu sudah terlambat. Sontak, sekelompok orang lengah dan langsung dipukul. Api yang mengerikan meletus, menghasilkan kekuatan seperti rudal. Dalam sekejap, benda itu meledak. Beberapa orang yang lebih lemah segera hancur berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuh mereka menghilang begitu saja, dan mereka diusir dari dunia maya. Ada juga beberapa orang yang sangat sensitif. Mereka merasakan serangan siaping tepat waktu dan mencoba menghindar. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Karena ini adalah serangan efek area. Meski mereka berhasil menghindari dampaknya, mereka tidak bisa menghindari kekuatan apinya. Api ini mendarat di tubuh semua orang. Seketika, api seolah-olah menabrak solar. Mereka mulai terbakar dengan ganas, berderak dan berderak, mengubah satu demi satu orang menjadi obor berbentuk manusia. Sakit, sakit sekali. Api macam apa ini? Kenapa tidak bisa dipadamkan? Penduduk asli terkutuk. Tidak kusangka kamu berani membunuh kami. Di masa depan, kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Tunggu saja. Pasti akan ada seseorang yang akan membalaskan dendam kita. Tunggu saja kematianmu. Tunggu saja kematianmu. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sama sekali tidak. Sekelompok orang berteriak lagi dan lagi, mengumpat dengan kejam. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mengutuk, sekelompok orang itu mati hanya dalam beberapa saat. Semuanya terbakar menjadi abu. Semuanya dibersihkan, hanya menyisakan sedikit abu di tanah. Tidak buruk, tidak buruk. Artefak berharga ini benar-benar bagus. Siaping sangat puas dengan artefak berharga yang baru diperoleh ini. Itu sangat kuat. Selain itu, itu adalah serangan efek area. Bisa dikatakan bersifat ofensif dan defensif. Hal ini terutama berlaku ketika berhadapan dengan musuh dalam jumlah besar. Ini pasti akan sangat efektif. Sayangnya, dia tidak bisa membawanya ke dunia luar. Dia hanya bisa menggunakannya di dunia maya. Sayang sekali. Namun, dengan artefak berharga ini, dia pasti bisa meningkatkan kekuatannya sedikit di dunia virtual ini. Bahkan jika dia dikepung oleh sejumlah besar petani, dia tidak akan takut. 968. Saat ini, orang-orang yang masuk dikeluarkan dari jaringan virtual satu per satu. Orang-orang dari klan besar semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kalian baru saja masuk? Kenapa kamu keluar begitu cepat? Seseorang bertanya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Sekelompok tentara bayaran baru saja masuk, tetapi mereka keluar dalam sekejap mata. Bahkan yang way tidak bisa secepat itu. Bahkan belum sampai tiga detik. Maaf, kami baru saja masuk dan bertemu bocah itu. Akhirnya kami dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Lalu, kami dikeluarkan dari jaringan virtual, kata seseorang dengan malu. Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Segera, seorang keturunan keluarga bangsawan mengutuk, penipu bajingan itu hanya satu orang. Kalian memiliki lusinan orang, tetapi kalian semua dibunuh oleh satu orang. Di mana kalian belajar seni bela diri? Apakah kalian belajar menjadi anjing? Lalu apa gunanya kami mempekerjakanmu? Kalian semua mengirimkan makanan kepadanya. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu masih punya rasa malu? Apakah anda ingin mengambil uang itu dan tidak melakukan apapun? Dia menjadi gila. Dia telah dengan susah payah mempekerjakan begitu banyak orang untuk menangani penipu itu, tetapi hanya dalam waktu singkat, mereka dikirim kembali ke kampung halaman hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina seni bela diriku, kata seseorang dengan marah. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bangsawan itu menamparkan wajahnya. Jadi bagaimana kalau aku mempermalukanmu? Kamu masih punya harga diri. Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Kamu merangkak keluar seperti anjing setelah dipukuli olehnya. Kenapa kamu tidak membuat keributan saat itu? Jika aku tidak menghajarmu, semua uang yang kuberikan akan sia-sia. Pa, 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 dia memukuli pria itu sampai mati untuk melampiaskan amarah di hatinya. Orang itu langsung dipukuli dengan konyol. Dia tergeletak di tanah, terlalu malu untuk memperlihatkan wajahnya. Baik tubuh dan pikirannya menderita kerusakan parah. Huang Jie, ada apa denganmu? Bukankah kamu membawa artefak berharga bersamamu. Kenapa kamu tidak berurusan dengan bocah itu? Seorang murid keluarga bangsawan memandang pria berjubah hijau itu. Ia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pria ini karena ia memiliki harta karun dari dunia maya. Itu sangat berharga. Dengan harta karun ini, dia bisa dengan mudah menyapu desa pemula. Berurusan dengan penipu itu akan sangat mudah. Karenanya, dia yakin misi ini pasti tidak akan gagal. Hartaku dicuri oleh penipu bajingan itu. Pria berjubah hijau, Huang Jie, berkata dengan marah. Dia mengepalkan tangannya. Dari segi kerugian, tidak diragukan lagi kerugiannya adalah yang terbesar. Dirampok. Sekelompok orang semuanya tercengang. Harta karun ini sebenarnya bisa dirampas. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang di sekitar mereka segera menceritakan apa yang terjadi. Pria berbaju cian telah mengeluarkan fire silik net, artefak berharga, tapi itu bukan tandingan Wu-Udi. Dia telah dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan. Wajah pria itu tampak seperti kepala babi, dan dia langsung dikeluarkan dari jaringan virtual. Pada akhirnya, Wu-Udi mengambil artefak harta karunnya dan menggunakannya untuk membunuh semua orang yang hadir. Dapat dikatakan bahwa dialah penyebab terbesar kegagalan ini. Jika bajingan ini tidak mengirimkan harta karun itu kepada musuh, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Huang Jie, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu bersekongkol dengan penipu itu, Wu-Udi? Anda tidak bisa mengalahkan penipu itu meskipun Anda memiliki artefak berharga, namun Anda tetap mengirimkan artefak berharga Anda kepadanya. Apakah Anda mencoba menjungkir balikkan dunia? Sekelompok tuan muda dari keluarga bangsawan sangat marah. Bahkan ada yang menduga Huang Jie adalah mata-mata yang ditanam Wu-Udi di antara mereka. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di desa pemula, memiliki artefak harta karun akan meningkatkan kekuatan pengguna beberapa kali lipat. Mereka hampir tak terkalahkan, dan mustahil bagi mereka untuk kalah. Sekarang, mereka tidak hanya kalah, tapi mereka bahkan menyerahkan artefak harta karun mereka. Omong kosong macam apa ini? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Bukannya aku terlalu lemah, tapi bajingan itu terlalu kuat. Aku curiga anak itu telah menguasai seni bela diri tingkat sein. Itu sebabnya dia sangat tidak normal. Huang Jie dengan cepat mengabaikan tanggung jawab, mengatakan bahwa itu bukan salahnya, tetapi anak itu terlalu tidak normal. Mungkin dia telah menguasai seni bela diri yang menakjubkan. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa? Seni bela diri tingkat sein. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Meskipun semua orang yang hadir adalah tuan muda dari keluarga besar atau bahkan keturunan langsung, tidak banyak yang benar-benar menguasai seni bela diri tingkat sein. Lagipula, bahkan dengan seni bela diri tingkat sein, sangat sulit untuk mempelajarinya. Tanpa bakat yang cukup, bahkan jika manual rahasia diletakkan di depan Anda, Anda tidak akan bisa memahaminya. Ini membutuhkan bakat yang luar biasa. Itu seperti kalkulus, diferensial biasa, dan pengetahuan matematika tingkat lanjut lainnya. Jika ditempatkan di depan siswa sekolah dasar, dia tidak akan bisa memahaminya. Inilah kesenjangan di antara mereka. Benar, aku ingat anak itu sedang terburu-buru meninggalkan desa pemula. Sepertinya dia berencana menyelesaikan misi desa pemula. Seseorang tiba-tiba teringat bahwa Siaping sedang terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tidak mungkin, misi desa pemula. Dikatakan bahwa imbalan dari misi desa pemula sangat besar. Beberapa di antaranya mungkin merupakan warisan santo, beberapa di antaranya mungkin adalah artefak harta karun yang tiada taranya, dan bahkan beberapa obat rahasia. Singkatnya, setiap imbalan didambakan. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan oleh orang suci yang menciptakan jaringan virtual ini. Hal ini untuk memberikan penghargaan kepada generasi muda yang mempunyai potensi. Sial, anak itu sudah dewasa. Dia sangat tampan, dan dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima misi desa pemula. Merebut peluang seni bela diri seorang anak kecil, dia terlalu tidak tahu malu. Bajingan, penipu tak tahu malu. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia berhasil. Itu benar. Kita harus menghentikan bajingan ini mendapatkan hadiah misi. Kalau tidak, bukankah dia akan melawan surga? Di masa depan, siapa yang bisa mengawasinya di desa pemula? Bukankah dia akan menjadi raja desa pemula? Banyak orang yang mengutuk. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa membiarkan si penipu menguasai desa pemula. Kalau tidak, di mana mereka akan meletakkan wajah mereka? Mereka tidak akan bisa membalas dendam. Ia, segera keluarkan artefak harta karun dalam jumlah besar dan hancurkan anak itu. Jika satu orang bukan tandingannya, maka seratus orang akan datang. Saya tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Bawalah semua senjata dan bunuh bajingan itu. Oh iya, jika kita menangkap bajingan itu, jangan terburu-buru membunuhnya. Pertama, tangkap dia dan siksa dia. Paksa dia untuk memberitahu kita tentang seni bela diri orang suci. Warisan semacam ini hanyalah melemparkan mutiara sebelumnya babi. Benar, kita harus menguliti anak ini dan membiarkan dia merasakan delapan belas jenis penyiksaan di dunia. Sekelompok orang mengertakkan gigi. Mereka ingin berurusan dengan siaping bersama-sama dan membuat penipu ini membayar mahal. Dan jaring sutra api milikku, kamu harus membawanya kembali untukku. Ini adalah harta karun yang aku bayar dengan harga mahal untuk mendapatkannya. Benar-benar tidak bisa jatuh ke tangan penipu ini. Pria berpakaian hijau, Huang Jie, menangis. Tanpa jaring sutra api ini, kekuatannya akan berkurang lebih dari setengahnya. Dia harus mendapatkan artefak harta karun ini kembali. Hanya dengan begitu dia akan memiliki pijakan di dunia maya. Kalau tidak, dia akan benar-benar tamat. 969 Saat siaping hendak meninggalkan desa, teleporter di alun-alun menyala. Semakin banyak angka yang muncul. Setidaknya ada 20 orang. Lagi. Wajah siaping muram. Dia selalu merasa orang-orang ini seperti belalang. Setelah membunuh satu kelompok, kelompok lain akan datang. Tidak ada akhirnya. Namun ketika dia melihat sosok-sosok itu dengan jelas, dia mendapati bahwa mereka bukanlah orang dewasa yang mencari masalah. Mereka adalah sekelompok anak-anak. Mereka telah kembali ke dunia maya. Adikku. Gadis kecil itu, Yejiajia, melihat sosok siaping dan berteriak kegirangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, anak-anak lainnya terbang ke sisi siaping. Apakah kalian tidak pergi ke sekolah? Siaping berkedip dan melihat sekelompok anak-anak yang telah kembali. Gadis kecil itu, Yejiajia, berkata tanpa basa-basi, karena kelas membosankan, jadi kami membolos. Apa? Siaping memandang sekelompok anak-anak tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia telah memberi pelajaran kepada anak-anak ini, dia tidak menyangka mereka akan belajar secepat itu. Mereka semua mulai membolos. Jangan membicarakan hal ini, saudaraku, mau kemana? Gadis kecil itu, Yejiajia, mengedipkan matanya yang besar. Anak-anak lain juga melihat ke arah siaping. Saya akan menyelesaikan misi desa pemula dan membunuh pemimpin bandit, serigala bermata satu. Siaping menjawab dengan santai. Misi desa pemula, serigala bermata satu bandit. Ya Tuhan, apakah bandit ganas itu yang sering ditampilkan di TV? Kudengar para bandit itu membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka melakukan segala macam kejahatan. Mereka sering menindas laki-laki dan mengambil perempuan. Mereka sangat jahat. Wow, itu pemimpin bandit legendaris. Hebat sekali. Saya sangat ingin melihat seperti apa rupa mereka. Sekelompok anak-anak mengobrol dengan penuh semangat. Mereka semua ingin melihat bandit legendaris itu. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara bandit dan panda raksasa yang legendaris. Bagaimanapun, ini adalah era alam semesta. Yang terkenal adalah bajak laut antar bintang. Mereka mengemudikan pesawat luar angkasa dan berkeliling melakukan kejahatan. Profesi bandit telah lenyap dalam sungai panjang sejarah. Apa yang kalian inginkan? Siaping tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seperti direcoki oleh sekelompok anak-anak ini. Adikku, bawa kami menemui mereka. Lihat bandit. Kita akan melihat bandit bersama. Ya, ayo kita pergi bersama. Ayo kita lawan para bandit bersama-sama. Kali ini adalah keputusan yang tepat untuk membolos. Saya tidak menyangka mendapat kesempatan untuk melawan bandit dan menjadi pahlawan. Sekelompok anak mengepung Siaping. Beberapa memeluk kaki kiri Siaping, sementara yang lain memeluk kaki kanannya. Ada juga seorang gadis kecil yang melompat ke atas kepalanya dan memeluk lehernya. Dia tampak seperti dia tidak akan melepaskannya kecuali dia setuju. Terlebih lagi, mereka semua adalah monster kecil dengan kekuatan yang sebanding dengan anak sapi. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Jika bukan karena tubuh kuat Siaping, dia pasti sudah dibunuh oleh mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Lepaskan aku. Siaping tidak berdaya. Mendengar kata-kata tersebut, rombongan anak-anak bersorak kegirangan dan langsung melepaskannya. Semuanya mengikuti Siaping keluar dari desa pemula dan memasuki pegunungan seratus ribu. Setelah berjalan beberapa menit, Siaping tiba-tiba menyadari masalah yang sangat serius. Dia tidak memiliki alamat pasti dari bandit serigala bermata satu. Ini adalah hutan purba dengan pegunungan demi pegunungan yang menutupi wilayah yang luas. Ingin mencari keberadaan bandit serigala bermata satu di wilayah seluas itu niscaya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Oh tidak, aku harus kembali dan meminta peta kepada kepala desa. Kalau tidak, akan terlalu sulit menemukan bandit serigala bermata satu di hutan purba ini. Siaping berada dalam dilema dan ingin kembali ke desa pemula. Adikku, ada apa? Gadis kecil itu, Yejiajia, dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah dengan Siaping dan segera bertanya. Oleh karena itu, Siaping mengutarakan pendapatnya padanya. Tanpa alamat bandit itu, dia ingin kembali sementara ke desa pemula. Kenapa kita harus kembali? Bukankah tempat bandit itu ada di sana? Gadis kecil itu, Yejiajia, menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. Ada tanda yang tergantung di sana, yang sepertinya mengatakan bahwa sarang bandit ada di sebelah kiri. Apa? Sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Tempat ini sebenarnya punya tanda. Bandit itu takut orang lain tidak tahu di mana sarangnya. Dia sebenarnya menandai posisinya di hutan. Mengapa ada tanda di sini? Siaping terdiam. Gadis kecil itu, Yejiajia, memiringkan kepalanya dan berkata dengan bingung, mengapa tidak ada tanda? Ada tanda di mana-mana di tempat ini. Bagaimana jika kita tersesat? Mendengar ini, Siaping mengerti. Mereka yang datang ke desa pemula mungkin adalah anak-anak kecil. Karena itu, mereka khawatir tersesat saat berkeliaran. Maka, mereka membangun tanda di hutan. Mereka berjalan jauh, berbelok ke sana kemari. Setiap kali mereka sampai di persimpangan jalan, sebuah tanda akan muncul, yang secara akurat memandu mereka ke sarang bandit. Begitu saja, mereka berjalan selama tiga hari tiga malam. Tentu saja, ini hanya terjadi di dunia maya. Di dunia luar, baru beberapa jam berlalu. Di sini. Setelah berjalan entah berapa kilometer dan melintasi pegunungan, mereka sampai di kaki sebuah gunung kecil. Seorang anak dengan penuh semangat menunjuk ke sebuah tanda di kaki gunung. Beberapa karakter hitam bengkok tertulis di papan itu, sarang serigala bermata satu bandit. Siaping mengangkat kepalanya dan segera melihat bahwa di lereng gunung, ada banyak bangunan antik. Ada juga tembok kota yang terbuat dari batu. Tingginya lebih dari 10 hingga 20 meter dan tampak sangat megah. Itu adalah tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Suara berderit terdengar. Saat ini, gerbang benteng terbuka. Di saat yang sama, sejumlah besar orang masuk ke dunia virtual dari dunia nyata dan tiba di desa pemula. Saat ini, alun-alun itu penuh sesak dengan orang. Totalnya ada satu atau 200 orang, semuanya galak dan jahat, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Jelas sekali, orang-orang ini bukanlah orang baik di dunia nyata. Kebanyakan dari mereka adalah penjahat yang telah melakukan segala macam kejahatan. Mereka dipanggil oleh banyak keluarga besar untuk menangani siaping. Ada pula sosok jangkung dan anggun di pinggir kerumunan. Wajahnya ditutupi kerudung putih dan penampilan aslinya tidak terlihat. Tubuhnya memancarkan aura yang menjaga jarak dari orang lain. Bahkan kelompok orang yang galak ini dapat merasakan bahwa wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Di dunia petinju, ada tiga jenis orang yang tidak bisa terprovokasi. Yang satu masih anak-anak, satu lagi perempuan, dan yang terakhir laki-laki tua. Orang-orang ini tampak lemah di permukaan. Jika mereka tidak memiliki beberapa trik, bagaimana mereka berani keluar untuk menjelajahi dunia petinju? Jelas sekali, wanita ini juga orang yang terkenal galak. Hati para penjahat yang hadir melonjak dengan kewaspadaan, dan mereka tidak berani maju untuk berbicara dengannya. Nah, di mana Wu-Wudi? Saya dengar dia pergi menjalankan misi, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Tidak masalah, kami akan menunggu di luar dan menunggunya. Dia akan kembali suatu hari nanti. 970. Saat itu juga, gerbang benteng terbuka. Segera, sekelompok orang berlari keluar dari gerbang. Ada lebih dari 100 orang, semuanya mengenakan baju besi perak dan memegang tombak panjang. Mereka tampak seperti tentara reguler di zaman kuno, rapi dan seragam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang menunggangi kuda tinggi. Dia tinggi dan memiliki wajah yang garang. Salah satu matanya ditutupi penutup mata hitam, dan yang lainnya vertikal, memperlihatkan cahaya dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Begitu sekelompok orang ini muncul, terlihat jelas bahwa mereka adalah sekelompok bandit yang ganas. Mereka terlatih dan membunuh orang seperti lalat. Itu cukup membuat banyak orang gemetar ketakutan. Beberapa orang dewasa akan gemetar saat melihatnya. Namun kelompok anak-anak ini bukanlah orang biasa. Ketika mereka melihat kelompok bandit ini, mereka semua sangat bersemangat. Mata mereka tampak memancarkan bintang-bintang kecil. Wah, ini para bandit legendaris. Keren sekali. Lihat bekas luka ini, bekas ini, pasti dipotong oleh seseorang. Ini sangat realistis, bahkan lebih kuat daripada di TV. Senjata ini juga sangat kuat. Ia memancarkan cahaya dingin, mungkin sangat tajam dan dapat memotong besi seperti lumpur. Konon tugas utama mereka adalah merampok orang. Mereka sering berlarian dan tidak perlu masuk kelas atau mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah. Bukankah para guru akan mengkritik mereka? Mereka akan dihukum berdiri di kelas dan memukul telapak tangan. Bodoh, mereka tidak perlu masuk kelas. Kenapa harus ada guru? Itu benar, tapi kalau mereka tidak belajar atau masuk kelas, mereka tidak akan tahu apa-apa. Bukankah mereka sangat bodoh? Mereka sedikit bodoh, tapi mereka galak. Sekelompok anak-anak mengobrol, memandang kelompok bandit itu seperti bayi yang penasaran. Mereka menunjuk dan mengomentari kelompok bandit tersebut, menunjukkan keterkejutan mereka. Mendengar ini, wajah sekelompok bandit menjadi gelap. Mereka merasa seperti binatang di kebun binatang, dikelilingi sekelompok turis yang penasaran. Diam. Salah satu bandit tidak tahan lagi dan berteriak, Kalian anak nakal, tahukah kalian bahwa ini adalah wilayah kami? Beraninya kalian mendekat, apakah kalian ingin mati? Dia memandang sekelompok anak-anak dengan wajah galak, mencoba menakut-nakuti mereka. Wow, para bandit sedang berbicara. Suara mereka sangat keras. Cepat, pergi dan tangkap dia. Tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin bertanya padanya bagaimana menjadi bandit. Dengan begitu, aku tidak perlu pergi ke sekolah. Iya, saya ingin menangkap mereka sebagai hewan peliharaan dan menunjukkannya kepada siswa. Mereka adalah bandit dari saman kuno. Kelompok anak-anak itu tidak tampak ketakutan sama sekali. Sebaliknya, ketika mereka mendengar para bandit berbicara, mereka semua sangat terkejut. Mereka benar-benar bergegas menuju para bandit dengan kecepatan yang sangat cepat. Wuss. Semuanya mengedarkan energi astralnya, dan seperti bola meriam, mereka merobek udara. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas kecil, sangat kuat. Dalam sekejap, mereka menerkam ke arah para bandit. Apa? Para bandit itu benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka kelompok anak-anak ini berani menerkam mereka secara pribadi. Mereka seperti serigala dan harimau, dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Bang-bang-bang. Meskipun anak-anak ini terlihat sangat kecil, masing-masing dari mereka telah melalui pelatihan terbaik. Mereka tumbuh besar dengan berendam di pemandian obat, melembutkan tubuh mereka, mengembangkan teknik budidaya terbaik, dan memiliki garis keturunan tirani. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan anak-anak nakal ini. Dengan satu pukulan, mereka dapat langsung menghasilkan beberapa ton kekuatan penghancur, membombardir para bandit tersebut. Ah ah ah. Dalam sekejap, selusin bandit tertembak. Seluruh tubuh mereka terlempar, batuk darah di udara. Lima atau enam tulang rusuk mereka patah, menimbulkan suara retak. Sangat menyedihkan. Luar biasa. Siaping terdiam saat melihat adegan ini. Jika kelompok anak-anak ini datang ke alam cloud, mereka pasti akan menjungkir balikkan dunia. Dia belum pernah melihat anak-anak abnormal seperti itu. Masing-masing dari mereka seperti keturunan binatang dewa. Jika bukan karena dia mengembangkan teknik kultifasi terbaik, memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dan mengalami banyak pertemuan kebetulan, dia benar-benar tidak akan mampu mengendalikan kelompok monster kecil ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, setengah dari bandit itu tersapu, dan mereka terhuyung-huyung. Tidak buruk. Pada saat ini, pemimpin para bandit, serigala bermata satu, yang sedang menunggang kuda tinggi, mencibir. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang menakutkan. Pada saat ini, dia akhirnya mulai bergerak. Ledakan. Dia melompat dari kudanya, dan seperti elang, dia melompat ke udara dan menukik ke bawah. Seluruh tubuhnya terbungkus energi api yang mengerikan. Dia menamparkan dari udara, dan aura yang sangat panas datang dari sekeliling. Itu seperti matahari yang jatuh dari langit, mengandung energi api yang sangat murni dan penuh kekuatan penghancur. Wow, pemimpin bandit ini sangat kuat. Semuanya, cepat lari. Dia-jia, ayo lari. Ketika sekelompok anak-anak melihat pemimpin bandit serigala bermata satu bergerak, mereka langsung terkejut. Kecepatan reaksi mereka juga sangat cepat. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan pemimpin bandit ini, jadi mereka segera menghindar. Mereka mengaktifkan kekuatan pelindung mereka untuk menahan energi api bandit itu. Bang, 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 tiba-tiba, mereka dikirim terbang oleh kekuatan telapak tangan pemimpin bandit serigala bermata satu. Mereka jatuh ke tanah seperti bola karet, berguling belasan kali di udara, memadamkan api, dan akhirnya berhenti. Namun kulit kelompok anak-anak ini sangat tebal. Sekalipun mereka terkena telapak tangan, mereka tidak terluka dan tetap melompat-lompat. Saat ini, tanah juga terkena telapak tangan. Dalam sekejap, sebuah lubang dengan diameter 10 meter muncul di seluruh tanah. Kerikil terciprat, tanah berterbangan, dan retakan padat muncul di tanah. Adegan itu sangat mengejutkan. Bahkan di sekitar lubang, ada bekas api di mana-mana, mengeluarkan api yang berkobar. Beberapa tanah bahkan terbakar menjadi lava cair, berderak. Ini menunjukkan bahwa pemimpin bandit serigala bermata satu itu mengerikan, dan dia bukanlah orang biasa. Ada sedikit rasa dingin di mata siaping. Dia dapat melihat bahwa budidaya gangki pemimpin bandit telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi di surga ke-9. Kalau hanya itu saja, itu bukan masalah besar. Namun, dia telah menguasai seni bela diri tiada taraf dengan kekuatan tak terbatas. Diperkirakan setidaknya itu adalah seni bela diri seorang sage. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan begitu buruk. Dia tahu bahwa tidak mudah menyelesaikan tugas ini di desa pemula. Mungkin pemimpin bandit serigala bermata satu adalah penghalang terbesar dan musuh paling mengerikan. Ayolah, apakah kamu mengambil tugas desa dan ingin membunuhku, serigala bermata satu? Saya tidak tahu berapa banyak orang idiot yang ingin mengambil tugas ini untuk membunuh saya, tetapi mereka semua mati di depan desa. Anda tidak terkecuali. Serigala bermata satu mencibir dan segera bergegas. Bahkan di hadapan anak-anak, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Di matanya, hanya ada dua macam orang, musuh dan teman. Dia mengaktifkan gangkinya, dan api menutupi tinjunya. Seluruh tubuhnya seperti manusia api. Dia menabrak, menempuh radius satu kilometer. Gelombang panas bergulung, dan api menyambar ke segala arah. Dong! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.